selamat menikmati oh my god holy beep wow cakep ah mantap what is up everybody it is a beautiful day back with me beams ario dan we have a special guest request kalian temen-temen selalu ngomong request request siapakah dia dan kenapa sih lu berbalik kayak gini shooting tuh kesitu bro holy shi gue mah super temen biar banyak yang nonton bro what happen bro apa yang membuat lu seperti ini bro lu tiap kali cewe-cewe pasti viewernya gede kan iya kan jadi gue support lu biar viewernya banyak oh gitu bro gue pikir lu lagi mengalami suatu masa dalam hidup lu dimana lu mau berubah tidak tidak saya cuma pengen support bim ario karena saya sudah mengenal dia dari 2012 waktu itu di kompas tv jelajah indonesia tuh sempet mau sama lu juga jadi biar hostnya sama-sama botak gitu karena mirip iya gue inget banget waktu itu gue dateng kompas ketemu us belum segede gini bro masih kurus ya udah kayak gitu dia ngomong gini ini nih alasan nih gak nge-host harusnya jadi nge-host karena belum bisa renang gak bisa berenang takut ketinggian oh maksud takut ketinggian gua baru menyadari kalo gua di jangan liat sini dulu dong mata lu gak liat mata gua oh ini rasanya ya oh itu rasanya ya oh guys reply bener gak tuh reply reply jadi jadi kayak dulu tuh gua sempet ngerasa kalo ya gua emang ada fobia sama laut terus kayak ketinggian tuh pas gua lagi kecuruk pas gua liat kebawah tuh gua pusing ketinggian berapa nih pokoknya yang buat lompat begitulah dicuruk 4 meter ada gak segitu enggak lebih 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 iya lumayan tuh kan terus gua kayak kayaknya gua punya ketinggian juga makanya waktu itu gua ditawarin buat nge-host bareng sama lu gua tolak gua tolak tapi yang namanya fobia ya tiap orang lain-lain cuman gua penasaran sih dari dulu lu tuh waktu itu emang gak bisa renang gak pernah coba gak pernah diajarin apa lu pernah tragedi juga karena gua dulu pernah trauma waktu gua SD eh temen-temen liat ini mata gua disini ya eh gua pernah trauma saat ini eh 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 aku 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 ah jangan gue berasanya sampe ke dalam ya iya pentil aku dibelakang sini loh jadi pentilnya gak di depan di dalam di bagian belakang katanya terus kayak eh tadi mana tadi obrolannya pas lagi SD oh iya lagi SD jadi adalah culture dari keluarga gua tuh dulu karena bapak gua dulu kerja kantoran maksudnya penghasilannya juga gak gede tempat paling have fun adalah bukan mal karena gua tinggal di Bandung jadi Ciater itu paling ekonomis iya 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 ya ke Ciater tuh hampir sebulan sekali tuh adalah kita ke Ciater berenang terus gua tuh dulu kan bocanya udah dulu iseng jadi kayak ada eh tulisan-tulisan satu setengah meter dua meter gua tendang-tendangin tuh menurut gua kayak apaan sih orang gak guna nih gitu kayak gua tendang-tendangin gitu habis itu gua lagi berenang di Ciater lagi lagi berenang gitu sambil ya main-main air lah jadi kaki nyampe nih oke nyampe nah di Ciater tuh jadi ada satu kolam yang begini nih set 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 gitu oke wah jadi gak gini gak landai iya 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 jadi cuma set 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 gitu kan gua lagi sendiri tuh adek gua masih bayi waktu itu gua jalan kan sini set jeblos lah gua jeblos itu kan air belerang kan kaget kaget gua gua berenang gitu ke atas kayaknya gua kayak gak nyampe-nyampe terus kayak pas sampai atas tuh kayak gua udah minum air ke minum juga ya minum juga segala macem gua liat bokap nyokap gua malah ngobrol ketawa-ketawa gua mau papel lah mamar lelah gitu jadi gak keluar gak keluar suaranya akhirnya gua berenang gua usahain gua gua merem gua liat samping kan ada ini ada wah disitu tuh gua bisa kalo udah megang samping kan akhirnya gua berenang kesitu gua ambil gua ngambek sama ibu gua sama bapak gua kenapa kok aku gak ditolongin lah emang kapan kamu tenggelam gitu nah itu jadi emang gitu warga saya jadi orang tuh emang gak gampang iya betul apanya alatnya pecicilan kayak lo betul jadi disakanya gua gua tuh ketulah iseng gua sendiri tapi emang bener disitu jadi kayak karena gua sering iseng jadi kayak gua balik nangis tuh udah udah bukan kasus pertama gitu jadi pas gua tenggelam gitu mereka cuma cakar singir doang karena emang kayaknya gua tenggelam gua beleng gitu dan itu pasti saat yang mengerikan banget karena gua pun pernah ngalamin hal yang sama jadi gua tau persis rasa seremnya seperti apa kaki gak nyampe air turun kita lagi berontak-rontak gitu kan gak ada yang bantuin tapi sekarang itu udah teratasi renang udah bisa gua empat dari ketinggian bisa ya bisa bisa 10 meter juga bisa 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 cuman gitu cuman gak bisa salto cuman oh iya gitu iya mantap bisa bisa tapi tadi sebelum ini ini konten keretak abal-abal cuman gua penasaran bro mungkin udah banyak sih di luar sana cuman gua gak tau lu tuh emang dari dulu tuh emang niatan jadi pelawak apa gimana sih bro ini rasanya jadi pelawak gimana enggak enggak ada enggak ada ya tapi emang lu dulu tuh orangnya lucu orang lu suka ketawa orang itu lebih suka gua di lapangan basit ngelawak dibanding gua poin gitu ya akhirnya menjadi suatu kebiasaan iya capek gak sih bro jadi harus ngelucu kan gini loh misalnya gini dalam hidup apa yang kita tampilkan itu yang diharapkan oleh orang betul gak? betul misal lu punya badan bagus badan harus tetap bagus kejaga gila naik berat-berat dikit apa kurusan kok lu kurusan bro kok lu gemukan six pack lu mana misalnya nah ada karanya gak sih lu kayak aduh gila gua masih terbemani dengan harus ngelucu terus gitu kalau itu sih enggak sih karena dari dulu tuh apa ya ya sering lah maksudnya setelah gua berkarir ada yang ada temen-temen yang bilang yaudah kali us bercandanya gak ada kamera gak usah gak usah bercanda gitu maksudnya kayak biasa aja itu tuh omongan yang paling sering gue denger dari temen-temen sekitar maksudnya itu bercandaan bukan bercandaan yang nyindir ya tapi emang yaudah kali us maksudnya lu effort banget sampe ketongkrongan aja gua tau lu capek kerja begitu sampe tongkrongan masih begitu anjir baik banget sih care banget sama kayak gitu enggak karena gua tuh harus inget yang ngebuat gua bisa ngelawak adalah karena dulu gua sering ngelawak di tongkrongan jangan sampe ketika gua sudah mendapatkan uang dari apa yang sebenernya yang tidak sengaja gua lakukan ini terus jadi jadi kehilangan culture dari mana gua dulu bisa ngedapetin semua ini gitu iya 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 tongkrongan jadi kalo kalo mereka sampe ngomong gitu kayak anjing lu us lu sampe kita ngobrol biasa aja kali gak usah ngejokes ngejokes gitu gak bisa karena menurut gua gatel oke berarti emang udah passion lo iya lu jadi satu kesatuan jadi lu udah terbiasa dengan hal itu ya passion sih muncul belakangan ya sebenernya lebih kekelakuan dulu emang begitu orangnya iya 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 karena dulu orang miskin kalo gak bisa bercanda gak punya apa-apa iya apalagi ya kan apalagi yang mau dibanggain yang mau bikin happy apalagi kalo bukan bercandaan asli temen-temen kerumah juga gak ada PS gitu lu emang gokil banget bro waaaaw waaaaw kita bro banget waaaaw wah ini jadi rasanya ada cewek-cewek leon cewek-cewek sonopati gini rasanya lu kan udah bisa gerakin yang coba gerakin nih enggak yang gini bro bisa nih bisa kan gua nge-gym juga jadi udah activate iya chest muscle udah activate guys anyways kita hari ini mau keretak abal-abal uus iya kan banyak banget yang komen di DM uus 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 mirip uus nah gua gak tau nih ya apakah semua orang botak di Indonesia di sama mirip kan iya gitu kan sama mirip sama Rizal sama Fardan kan siapapun yang botak mirip atau emang kita tuh sebenernya mirip gak sih gitu nah biar temen-temen bisa nonton nih sekarang nih ibarat gundu mah beda corak doang iya gua tuh sebenernya tuh emang dari dulu tuh emang gak pengen gondrong kayak gini gua tuh pengen tetep botak cuman istri bilang ya lu kan udah punya pegangan hidup dari gue udah ada pegangan hidup dari gue masa gua gak ada pegangan juga gitu iya 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 jadi kayak biar set iya nah biar bisa gini gitu jadi kayak gua dilarang buat botak lagi iya iya padahal botaknya tuh simple banget betul iya ibaratnya lagi gak ada yang kayak aduh bad hair day ini gak ada walaupun kayaknya lu gak perlu dengan bad hair day ya lambut tuh apadanya banget ya iya begini aja iya gitu cuman ya gapapalah bro ambil karakter kalo gak kita dibilangin kayak upin-ipin bro ah iya wok kalo lu mau yang dicagur tuh nah kan tuh baru lagi mau yang dicagur iya betul semua yang botak nih sama-samain bener banget tapi lu liat kepalanya bang Wendy cagur dah kenapa kayak ini kepalanya Jerry Jerry ini top n Jerry tau gak asli gua kemarin liat di lapor pak gua perhatiin kayak siapa ya bentuk kepalanya kayak Jerry Jerry tikus yang top n Jerry bang Wendy respect jauh banget kesitu ya iya tapi emang harus seperti itu harus cemerlang untuk melihat ide iya betul buat gak gampang men sumpah gak gampang loh bisa ngelucu terus tuh aduh sulit anyways kalo kita ngomongin sok kertek oke iya kan awalnya gua ajakin lu gak mau kan waktu itu soalnya gua ngerasa badan gua ini banyak sekali kerusakan masalah banyak sekali kerusakan jadi intinya kayak dan lu prefer untuk gak tau bukan bukan prefer buat gak tau jadi kayak kayaknya bakal ngerepotin orang anjir baik banget bro karena gini karena gua punya masalah di bahu 2 kanan kiri udah pernah lepas dengkul juga sekarang gara-gara waktu itu pernah overweight terus gua main basketnya kekencangan jadinya bermasalah terus kayak pinggang juga dulu sempet cedera waktu masih jadi atlet jadi kayak kayaknya gua liat yang kemarin-kemarin yang ada di channel lu itu mungkin masalah yang muncul karena ya kegiatan sehari-hari aja gitu kalau lu tuh banyak nih banyak karena gua mantan atlet dan maksudnya sampe sekarang pun gua masih aktif olahraga kan iya jadi kayak pas lu nabarin gitu kayak hmm kayaknya gua banyak masalah nih bener anjir baik banget sih lu gua terharu bro lu mikir kayak gitu bro kalau memang itu bener pemikiran lu anjir gua terharu semua tapi bener gua maksudnya kayak gua pengen sedangkan gua tau kalo lu sudah sampai di tahap kertek-kertek ini gini aja deh kayaknya ada beberapa netizen atau temen-temen lu yang suka nonton konten lu gua juga pernah bikin konten gini sama tukang urut gue namanya Pak Imam oh gitu iya tapi bukan pijit kertek-kertek namanya pijit sakit emang dipijit sama dia tuh gak pernah kalo badan enak bukan buat relax bukan buat relax tapi emang buat memperbaiki gitu oke oke nah gua pernah bikin konten itu juga itu aja Pak Imam ee waktu itu sempet endponnya ngehang karena banyak yang nanyain nomernya dia oke nah apalagi lu yang ibaratnya 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 kayak DM lu juga pasti banyak orang yang minta tolong ini itu ini ibuan iya kan makanya gua bilang kayak apakah gua termasuk orang yang sebenernya dibutuhkan gitu oke untuk konten lu karena menurut gua kayak kemarin aja lu bilang sabtuday bisa nih gua bilang gitu terus lu bilang kayak aduh sorry bro gua masih ada pasien nih gitu untuk lu wah berarti kan emang lu secara tidak sadar lu sebenernya sedang melakukan greater goods dari apa yang sudah lu kerja ini awalnya cuma konten terus akhirnya lu bisa bantuin orang yang lu tadi juga di sebelum ini juga dia cerita juga ada satpam gak bisa jalan iya karena gak ada pantun kan kalo ada pantun kan jalan-jalan iya kan kalo ada pantun jalan-jalan dia tapi karena dia gak punya pantun jadi jadi lumpuh dia gak bisa berdiri kan dia berdiri sulit sekali lunduk kaki kirinya udah gak ada rasanya gitu jadi bertumpu sama satu kaki tapi alhamdulillah kemarin kita keretak udah bisa jalan sekarang udah bisa berdiri tegak gitu jadi ya step by step sih gak insane tapi sebenernya yang gua cari sebenernya kalo dalam hati gua yang dalam yang gua cari itu orang yang butuh jadi pada saat gua denger ini ya mudah-mudahan gua bisa membuat itu lebih enak ya maksudnya kayak hal kayak gitu kan gua juga butuh sih sebenernya cuman kayak kayaknya lu masih banyak orang yang lebih urgent gitu yang biasa banget seriusan iya bro nah tapi dan apa? itu ya maksudnya ada jadwal mabok juga jadi abisoknya abisok gitu iya itu sih sebenernya ada itu juga nah sekarang apa yang lu rasain di badan lo? kalo gua nanya bro lu ada masalah gak sekarang di badan lo? ada gak sih yang lu rasain yang mengganggu lo gitu? apa ya apa ya apa ya pinggang kah? suka panas? pagi bangun? semutan? ada yang kebas? gua sering banget kalo lagi abis sila semutan dari setengah badan kebawah parang bersila gini doang? iya oke ini biasanya lower back? betul masalah pinggang memang disitu memang disitu masalah saya terbesar oke terus apalagi ya kalo pagi suka males bikin konten terus kayak ya iyalah siapa yang males oh itu bukan masalah ya? bukan masalah ya? itu natural ya? sorry sorry itu masalah terus juga kayak apa ya? ada cicilan rumah juga anjir banyak banget masalah yang lebar nih ya masalah badan malah iya kan itu kan masalah itu ada di kepala kan? betul masalah itu ada di kepala kan? katanya lu harus gua harus menceritakan masalah yang ada di badan gua nah di kepala gua tuh ada cicilan rumah masuk akal make sense gua suka itu di dalam hati gua tuh ada rasa ingin kayak pake liburan nih tapi rumah jadi kayak sakit hati sakit kepala gitu that's life bro bener berjuang harus berjuang harus berjuang makanya gua harus operasi gini buat bisa menafkai keluarga ku bro oke sekarang kita mulai duduk disini bro liat ke kamera udah selesai ya selesai ya tadi kalo gua ada ada apa jarum gua pengen banget pop cuma dari tadi gua bingung gitu kan terus kayaknya kalo gua pop sama tangan gue kayaknya terlalu ekstrim gitu ngeri nih gimana nih posisinya gimana ya kayak gini gapapa liat ke depan gua bisa kasih tau satu sekarang kenapa pinggang lu banyak masalahnya sih bro right here right now mas belakangan kan emang itu berapa kali fisioterapi gak pernah beres itu kabur kabur jadi salah satu masalah dengan tulang belakang lo ya adalah gini loh lu kenapa mau ketawa sih bro anjir enggak gua takut bukan bukan ini secara simple aja gua gak bisa mendetail dalam gua pernah ngeliat ekstrim apa segalanya cuma gini loh tulang itu harus punya lekukan alami betul alright so leher melengkung ke dalam your upper body atau ini thoracic keluar dan disini dia harus masuk lagi iya nah ya lengkungan itu yang kita butuhin pada saat kita lari kita jalan biar biar spine kita tuh nge-pair jadi gak ada ceritanya spine kita tuh lurus enggak karena kalo spine kita lurus tiap kita jalan terkena-hentakan yang akan habis adalah disk atau bantalan di antara tiap luas tulang ya betul tapi karena lu kehilangan atau kekurangan lengkungan itu otomatis itu pressure banyak ke disk loh nah pada saat nanti disk udah ketekan terlalu banyak ada yang namanya dia ajak semuta nih iya disk herniation atau hernia disk nah disknya itu dia bisa kayak istilah sesimpelnya ngebleber keluar oh iya tau-tau nah kalo itu udah kena salah satu saraf yang keluar dari saraf tulang belakang dan lower ini banyak ke kaki urusannya betul bagian L5 ke daerah mana L4 ke daerah mana iya betul itu kayak gitu langsung makanya duduk kayak gitu aja tadi lu udah kena karena disini tuh ngejepit oh gitu kejepitnya kayak hari kejepit gitu gak sih kayak kayak misalkan kayak libur di ya udah lanjutin boleh nah jadi nanti gua akan kasih tau salah satu teknik buat tidur dengan taruh bantal di bawah buat lu pelan-pelan create lengkungan itu oh alright jadi ada caranya cuman terlepas dari itu kita langsung mulai alright bro sekarang kita tes dulu tangan ke kanan seperti ini oke ayah anjir ayo ayo oh enggak sorry 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 biar dia kaget aja iya tangan kanan seperti ini oke gua mau lu tahan yang keras oke gua akan tekan ke bawah lu tahan yang keras 1 2 3 ah nah you know what ini kan muscle bro iya kan lu acting apa beneran tadi sakit sakit kan bukan acting anjir gua gak tau nya anak bener yang mana sakit buat acting karena dia ini karena dia pelawak masalahnya sakit nah bro lu tau gak jadi itu bu lu ini serotot lu gede dong iya ya kan harusnya lebih kuat tapi sama halnya lower back ngaruh ke kaki cervical atau leher ngaruh ke tangan jadi there's power loss disitu yang nanti mudah-mudahan bisa kita benerin ya bro iya alright biar lu kuat lagi iya wah lu jangan panik relax bro takut gue anjir takut kenapa tenang tenang ini belum ada bunyi-bunyi ya relax gini tangan angkat ke atas oke tahan yang keras iya sama ya bro ya power loss gitu iya kan dan maintain kekuatan tapi pada saat ditekan terus eh drop itu biasanya saraf disini ngasih apa ngasih info dan dia gak mau maksain makanya dia ngalah kekuatan gak maksimal oh alright sebaliknya sorry bro seperti ini angkat seperti ini tahan yang keras ya tunggu bentar ya udah siap tahan yang keras ah bro lu yang bener lah bro anjir eh ada gelang power balance gak oke jadi nanti itu kita bantu ya bro banyak banyak ya ternyata ininya tolong ah bro jadi nanti kita akan coba rapin itu kenapa gua iain aduh kenapa gua iain gak tapi lu sebenernya beneran apa becana sih bro beneran ini gua soalnya gak yang bikin lu nervous apa yang bikin lu nervous coba gak karena gua ngerasa badan gua ini gua selama ini tuh tiap hari tuh untuk beraktivitas tuh gua ngerasanya gua maksain oke alright makanya gua kalo bini gua ngajakin jalan nah hari libur apa segala macem gua tuh orang yang lebih prefer buat dirumah karena relax iya gitu karena menurut gua keluar rumah juga kayak olahraga gitu effort banget iya tapi emang emang itu ngaruh banget sih maksudnya kayak karena gua juga pernah bukan lumpuh ya cuman gua waktu itu pernah masalah di pinggang ini yang emang 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 isu gua tuh disini ya itu tuh gua pernah sampe ketarik sampe leher sampe betis iya jadi gua misalnya kalo gua sholat tuh kayak ruku tuh cuma bisa segini iya iya karena kok udah ada saraf yang ke iya ga keliatan tapi sakitnya luar biasa alright kita lanjut lagi bro oke antara jempol sama telunjuk ada titik saraf iya terhubung dengan banyak organ oke kita kasih 10% breathe bro ahh serius sakit bro sakit banget ini sumpah bro iya kalo 20% whoa sumpah bro jadi gini ini bukan patokan Jangan berpikir, wah berarti gue gak sehat Tapi kadang lifestyle mempengaruhi Di jaman dulu gue masih minum Begadang, ya kan Wah, makan-makanan yang Rubbish, dikeginin, sakit Nah jadi pas 20% Gila sakit ya bro Ini gak boleh Gak boleh, tau itu gak boleh Itu nyakitin Napas, breathe, breathe, breathe Good Gila dong Ada delay loh tadi pas tekan Kesini sedetik, harusnya itu Seper sekian detik Ini berarti Gak, jangan gak tau caranya Jangan gak tau caranya Jangan, jangan gak tau caranya Kita mulai ya bro Nah ini emang Kayak, Pak Imam juga bisa nih Pak Imam Yang tadi, Pak Imam Bisa tuh Eh, ada Ini munyi tuh Memis Oke Oke So far aman? Aman Relax kan Lalu Kok bisa ya? Ini yang lucu itu Kalo sama pelawak ya Kita tuh gak tau Mana yang real Gak beneran tadi Gak gitu loh Gak beneran gua Gak yang luj Kayak dikretek-kretek Terus 10% Ah Ih, kenapa sih Ganggu tau rasa Relax, relax, relax Coba kalo Lu kan lagi ngelawak ya kan Terus lu lagi ngasih game face Coba lu liat ke kamera Lu buka mata Lu liat ke kamera Gue minta lu serius 5 detik aja Gak bereaksi Liat Gak ketahan Gak ketahan Alright Mau pake minyak gak? Iya Oh gak Oh gak Pake minyak deh Bake minyak Pinjatin terus tidur gitu ya Iya bener Terus pake andok hangat Alright Bro Tangan dipinggang seperti ini bro Oke Apa lagi nih Nanti gua hanya pengen lu Gerakin ke belakang dikit Gini bro Gini Hahaha Jangan Jangan dadanya Liat bro Lihat ini Yes Oke Dan gak usah diangkat Just back aja Tadi kan lu gak angkat dikit Iya Back gitu aja Oke Belakang bro Tekan belakang ya tadi Oke Satu lagi Lagi Satu lagi Lagi Oke Alright Takut Oke Tekan ke belakang Uh One more Alright Aduh Resetnya pergeseran ya dikit Iya Ini Memangnya tuh kambuhan tuh Oke Lagi One more time Oke Uh Lagi bro Oke Alright Aduh Oke Gapapa Maju dikit bro Aneh 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 Tapi gue kaget sih Kenapa gak bunyi dan kriset Biasanya Orang paling sering bunyi di kanan Karena yang lebih aktif Iya Tadi gue berpikir Karena lo banyak problem Kata lo ya Iya Lo perlu pas Akan bunyi Cuman masalah Malah enggak Oke Lemes Turun ke bawah Good Relax Oke Yang mana akhirnya membuat gue berpikir Masalahnya memang di shouldernya Atau dari leher Kok bisa dari leher Kalau ada disini yang Kampit Kurang Darah ngalir Itu bisa bikin bagian-bagian sakit Iya Kalau scapula lo gimana bro Ini ada sakit gak disini Enggak Kalau lo gerak Gak ada kayak seret Apa segala macem Gak ada ya Cuma tangan lo Kayak gini Disini gak ada ya Enggak Alright Turun lagi Tuh apa lo gitu Gertek Coba naik lagi Turun Alright Oke Sekarang kita lihat Panjang kaki bro Kepala disitu Kaki disini Udah level Waduh bro Jauh banget bro Apa sih Alasan Ini alasan kenapa pinggang lo sakit banget bro Kenapa sih Anjir Tiduran 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 Jadi Gue pastiin dulu Leher lurus Ini shoulder gak ada yang naik satupun ya Makanya gue tarik Gue giniin Taruh lurus Pinggang Satu garis Kita rapetin Boom Mulet gak Mulet gak di atas Gak apa-apa Lihat aja dulu Lebih sini Jadi What's happening is Nah Lo ini biasa nih Lo pasti kalau lagi berdiri Lo akan gini di kanan Kalau udah lama Karena kakinya lebih pendek Lo gak mungkin yang lebih tingginya Betul Karena lo gak bakalan nyaman Tapi masalahnya Setiap lo ngelangkah Ini bakal Push up Nah When this pushes up Sedangkan pinggul lo adalah fondasi your back Setiap lo jalan Ini lebih tinggi Oh Ini lama-lama dia shift Nah itu yang membuat Pinggang gak enak Nanti ke punggung Lama-lama ke leher Oh itu ya Dari situ ya Yes Dan ini mungkin udah lama Karena lo gak pernah dicek panjang kaki kan Betul Iya Alright Mudah-mudahan Gimana lo mau tau itu Tapi santai aja kan Gak nyesel gue dateng kan Alhamdulillah dateng Gak gue takutnya anjir Gue jadi tau gitu kan Gak lah ya Gak karena gue banyak fisioterapi Yang akhir Yang gue kabur-kaburan dulu Alright Karena gak megang duit Oke siap Jadi Tau ternyata impactnya sampe gini Oke Relax Lemes bro Tenangin Tenangin Makin panjang dong yang kiri Tenangin tenang Ini masalahnya Di your back Your lower back Pinggul Tapi itu Itu Jangan dipanjangin lagi Maksud gue itu Ternyataan yang Bener banget Secara Realistis Ini yang panjang Putok Iya kenapa di panjangin lagi Balikin 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 Betul sama dia tadi Anjir Anjir Kocak asli Sumba-sumba Oke oke siap Relax Tenang aja Lemes Good 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 Tak 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 Ih dua kali bunyinya Tenang Satu dibayar dua Us All right Uus tuh namah asli gak sih bro Rizky Firdaus namah asli gue Oke Rizky Firdaus Soalnya tadi gue baru ketemu orang Gue kasih kaos Gue mau tanya-tanya namanya siapa Uum Hah Uum Enggak namah siapa Uum Gimana spellingnya U-U-M Oh iya iya Emang suka ada gitu kan Kalau orang Sunda Mada Kokom Nah maksud gue Uum Pantesan ada Uus Iya Gue pikirnya real name Ternyata dari Firdaus Bukan Uus beneran ya Bukan Kalau Uum Kayaknya nama panjangnya Akutan Uum Gak ada nama panjang Bener-bener Uum namanya Ude fix Relax Relax Uus Lu kenapa gitu-gitu Mukanya bikin gue awat Enggak gue Gue fokus ke pernafasan gue Karena gak boleh Gak boleh tegang kan Iya betul Relax Uus Tenang Aduh pinggang Uus One more One more Oke Kerasa di pinggang Yes Lo akan kerasain sampe ke pinggang Itu buat ngelepas pressure juga Walaupun tujuan utamanya bukan di pinggang Tapi lo akan ngerasain kesitu It's okay Lino tau Lino Lino itu Mas Relax Uus Oke good One more Uh Rasain gak? Iya Lo tadi bisa rasain tulangnya gini Uus Iya Deg Deg Gitu Hmm Nah Nah Tauan apa lagi nih Oke Enggak tadi udah Oke Good Kedengeran ya Klak gitu ya Alright Lebih bagus yang gini nih Nah Good Oke Oke bro Gue pengen lo Tempel Iya Oke Tempel You feel that? Iya Apa itu ya? Apa itu ya? Gue gak tauin batu apa kerikil Gue gak tauin apa-apa Sekarang 50% gue tahan Tadi kan 100% gue tahan 50% Sekarang tahan Oke Berarti bener Nah Itu Adjustment buat di selangkangan Kak Ya Alright So far aman? Aman Oke Sekarang bro Kenapa orang-orang waktu di video kertek-kertek kayak Eh 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 Bener Oh itu yang mempengaruhi lo ya Itu kayak yang mempengaruhi lo Itu kayak untuk agak sedikit Oke bro Sekarang tengkurep Boleh pake bantal Liat ke kanan bro Relax us Kaget anjing Baru ngomong ya kan? Wah Apa itu? Apa itu bang? Apa itu? Enggak yang kocak Tadi dia baru ngomong Enggak yang kocak Tadi Enggak Anjir 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 Dia tadi Baru ngomong Relax Tenang Gila Lengkap banget bro Lengkap banget bro Lepas Tenang Sakit-sakit enak rasanya ya Iya Kok Anget ya Kok anget sih Di ankle gue Bagus dong Darahnya lancar dong Karena ankle kadang ikut ke Adjust juga Uh Gila Bro Biasanya abis gue gituin Gue tarik masih ada bunyi Ini abis bro Semuanya Brak Bro Ini tato yang gini Pake mesin bro Ininya Iya Garisnya Iya Gak mungkin dong Pake handwork Setiap line Sampai bisa presisi gini Enggak Itu pake line Setiap line di Enggak Maksud gue Ini kan ada yang ke kanan bawah Kayak Kayak Nyisir gitu Itu gak mungkin Tangan satu-satu ke bawah dong Satu-satu Boong bro Satu-satu Makanya tukang tato aja pusing abis itu Ini bukan mesin bro Mesin itu Ini gimana sih Maksud gue Mesin Tapi mesin di tangan orang Iya Anjir Dia beneran satu-satu garisnya Gue pikirnya ada mesin yang kayak Bikin tet gitu Enggak Enggak Hebat sih Dia maintain Jaraknya apa segala macem Gokil Tato tuh sebenernya ada gak sih bro Yang tato Kayak permanent tattoo Tapi gak permanent Kita bukan ngomong ini tinta-tinta hitam di Anjir ya Iya Ada gak sih bro Gak ada Gak ada ya Gak ada Gue kayaknya kalau misalnya ada tato Yang bener-bener kayak tato Tapi gak permanent gue mau Ada pake spidol cio tuh Iya ada tuh ada Gak apa-apa itu maga sakit dikit Alright bro Kita release lagi Dari lower back ya bro Tension dari lower back kita release lagi Relax Lemesin aja Oke Good One more time Jangan tegang ya Enggak Bodi tetap relax aja Enggak Oke Good Good One more All right Hah Anjir Enak ya Enggak Bro Iya Gak apa-apa It's okay Iya bener itu Itu tuh Ini nih titik ini Bisa 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 It's okay Gak apa-apa Aman Bro Coba lo angkat Kaki kiri lo Seluruhan Satu kaki tanpa ditekuk ya bro Iya Coba Angkat Oke All the way up bro Oke turun lagi Oke Sebelahnya Ada saklar disitu ya Hmm Iya Oke Lebih berat yang mana bro Yang kanan Yang kanan Iya Alright Oke Jadi Kita lagi mau ngasih jarak lagi Karena ke pressure Di antara Apa namanya Sacrum And L5 nya Oke Gimana rasanya kalau segini bro Enggak Oke kan aman ya Aman Oke good Oke ini juga Walaupun case lo Eh Bentar Set Ya walaupun case lo unik ya Kaki kiri lebih panjang Biasanya lebih sering kena disini nih Hmm Tapi ini dampaknya ke kanan Nah itulah Rahasia badan yang kita gak tau ya Karena ini kan berpengaruh sama Postur duduk Tiduran apa segala macem Bukan suatu hal yang pasti Ini lebih panjang Sakitnya kan disini Gitu Alright Aman kan bro Aman Aman Kok kerasannya ke dalam ya Yes Yes Walaupun Biasanya bunyi Tapi ini Gak bunyi It's okay Karena yang kita cari dalam keretak-keretak Itu bukan keretak-keretaknya bro ya Tetap kita harus ngelakuin adjustment Yang tepat Alright Angkat lagi ini setinggi mungkin Yang ini dulu Oke Terus 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 Good Better Sebelahnya angkat setinggi mungkin Terus 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 Oke Good Mungkin masih berat Tapi bisa lebih tinggi lagi bro Ya It's good Alright Sekarang kita Lanjut ke Your back All right Napas yang dalam bro Buang Ambi Enak nih Us nih Kedengeran nih Suara napasnya Yang susah tuh gak kedengeran Gue yang kayak Napasnya udah keluar belum ya Alright Just tetap relax Santai Tegak napas yang dalam Buang Abis Good All the way out bro Alright Bro Alright Napas yang dalam Buang Ambi Ambi Good 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 There you go Kenapa badan gue nih Oke Napas yang dalam Buang Ambi Ambi Is good Alright 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 Satu-satu Tapi pasti Oke bro Sekarang Tiduran ke arah gue bro Lo capek ya bro Lo ngantuk ya bro Iya Fixnya Anjir Ini abis ini kayak nyenyak Tidurnya nih Hehehe Mata dia berat banget bro Hehehe Mata-mata dia Hehehe Baru di set up Napas yang dalam Buang Buang Alright Oke Oke Nikmatin Oke Relax Balik arah sini bro Tenang aja Kadang kalo abis adjustment gitu Memang Harus chill Relax Apa yang lo rasain bro Huuuh Lo tuh Anget gitu Kayak Tiap kali abis yang lo gitu tuh kayak Nah Jadi gini Ehm Kenapa sih pas kaki diteken Sakit Seleki gitu Simplenya gini Lo pernah gak sih semutan Hehehe Terus kaki itu ditempel aja sakit Orang pegang Uh 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 Jangan dipegang Iya Karena blood flow kurang bagus Hehehe Nah Yang lo rasain sekarang adalah begini Ini tangan lo nih Lo buka nih Hehehe Hehehe Cuma lo buka tuh 10 kali Dua Tiga Empat Lima Cukup Lima Udah buka aja Nah You feel it It is what you feel The blood going back Oh iya You know Nah jadi pada saat adjustment itu terjadi Gitu ya Sara kebuka Darah Ngalir Oh Biasanya badan hangat Iya iya Ngantuk Kadang mata lebih terang Biasanya kalo ntar udah adjusting leher Oh Gitu bro All right Lihat ke arah sini bro Hehehe 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 All right Tenang kayak gitu Nanti gue yang set Nah denger gak itu? Iya Belum udah apa-apain lo itu Udah mau masuk into position All right Oke Kita kasih penekanan sedikit aja All right bro Sekarang duduk Lihat kamera lagi bro All right bro Lihat kiri Nice Lihat kanan Good Atas bro Atas lagi bro Oke Lihat bawah Oke Hmm Kenapa tuh Bro Ini kenapa tangan lo bener-bener powernya tadi gak ada bro Waduh Ini Kenapa sih Lo suka nunduk pula lagi kalo main HP Lo nunduk dulu Enggak lo inget-inget Lo biasa kalo main HP gimana? Posisi lo Cier bro Mau lihat lagi gak? Lihat lagi dikit-dikit ini Ada mata Nih bro Itu wajar kalo manusia-manusia ada Ada bonggongnya disini Wajar Dia bilang itu dari dulu kan ya? Iya dari dulu ya Maksudnya gara-gara gue Bro Ya kalo senyum orang ini Gitu Iya iya Jadi gini loh Look up lagi Pada saat Ini tulang nih Jadi tulang Jadi tulang Jadi tulang Jadi tulang ya Nah Kita melengkung kayak gini Hmm Otomatis Penekanan di dia kan Iya Dari bawah dari And then Jadi bulging Ngerti gak? Oh Gitu Nah itu titik bulge loh tadi Gitu 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 Di tangan gue Rest di tangan gue Rest di tangan gue Anting lu gak ketekan kan bro Aman ya? Aman Rest Shoulder tenang Nah Alright Alright C1 C2 C3 Ini titik awal Dari otak tuh ngirim informasi Lewat tulang-tulang ini Hmm Gitu Berarti kalo itu Tulang-tulang udah beres Gue lebih kreatif dari sekarang Gue bakal lebih smart bro Gila Gue menguasai konten kreator INDONESIA Pertama ini gue ngepur Iya Ternyata karena ada yang kehambat disini Oke Sekarang kamu bisa meletakkan 50% potensial kamu Karena sebelahnya belum Bentar 100% ya bro Hehehe Tukang cukur di Bandung Asgar sumpah Oke Alright Tidurin drop Ayo Lepas ini dulu Oke Relax Mask 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 enak banget enak tidurnya gitu ini enak banget mata sayu langsung nih wah mata sayu nih iya relax itu blood flownya ngalir bakal lebih light tenang breathe all right good bro feel the stretch take napas di dalem buang nice bro Anjir, udah ada yang kerilis bro Teg, tadi Gila sih, lu hebat sih bro Maksud gue, lu tuh banyak Pressure di badan lu, tak kena pas di dalam Buang All the way out Relax Okay Good, breathe bro Breathe Api bawah lu itu Apa pinggang itu tadi Dan yang paling kerasa pasti pinggang Karena apa, karena itu titik Dimana, yang gue bilang tulang itu pada Iya, iya Ntar us, lu stay di tempat dulu us Oke Gak 100% Tapi udah better, kayak gue bilang tadi Ini pasti masih ada letak di Kamu masih inget gak tadi Kira-kira masih inget gak, oh iya foto Sekarang mungkin Setengah senti, lima atau enam mili Sekarang, tadi lumayan kan bedanya kan Tadi, uh Tadi ntar lu bakal liat di kamera sih Paling jelas, jauh banget tadi Satu badan, tangan di bahkan leher kayak gini Alright Bawah lagi Sekarang duduk, bersih lah Lihat ke depan Menjadi manusia gak boleh jahat Ini bukan tayangan salur, subuh Caraman subuh, bukan Anjir, udah thrashling kemana-mana ya Enak banget tuh buat lukir Tangan kanan seperti ini Oke Alright, lihat ke depan Tahan yang keras Beda gak? Lo yang ngomong, lo rasain sendiri Gue kasih penekanan Tapi emang pas tekan di sini nih Pas pertama tuh gak ke lawan Dan gue ngasih penekanan yang lebih keras dari yang pertama Nih ya, lo liat lagi ya Lo pegang yang keras Lo tahan yang depan Sampai gue juga Tapi tadi pas di sini tuh keras aja di sini tuh Emang dari leher ya? Iya Oh di situ berarti yes Gitu lagi bro Sorry Tahan yang keras Good Lo mau lihat? Iya tadi Pengen lihat Tahan yang keras Good This is baru the real power of your hand Ada ototnya, ada semu Lo bisa nahan kayak gitu Eh, gue tes Eh, sini Lo, lo Lo gak Mau coba pukul Bener Jangan, jangan dipukul Ajar Oh Ajar, shoot lu Lebih ajib lagi Iya, bener-bener Bro Thank you so much loh bro Sama-sama Nyo mau nyobain keretak abal-abal Sama-sama Tengaruh ya Ini gak cuman bunyinya doang ya Iya, iya, bener-bener Orang kadang denger mikir, oh bunyinya bunyinya Tapi memang ada pengaruh positif buat badan Karena disaat ada tulang yang bergeser Walaupun 1-2 mili Itu gue rasin langsung Dampaknya itu ke badan kita semuanya Ya emang kalau gue ada pribadi Emang gue dari dulu bukan tipikal orang yang Waktu itu gue pernah pijat sama Ya untuk langganan ya Akhirnya gue pilih Pak Imam lah Karena Pak Imam itu dia bisa ngeliat Kalau gue tuh Mas Us ini gak pernah manjain badan nih Maksudnya gak pernah yang Pijat-pijat yang Tidur, relaksasi gitu Gue gak pernah, karena menurut gue Dulu karena gue Dulu gue emang survival mode gitu Waktu gue zaman di Bandung segala macem Jadi gue ngerasa Kayak badan gue sakit-sakit Ya ini kan Ini jalanin aja Iya, ini tuh hasil dari Kerja keras gue Ya kalau mau Sukses ya harus Sakit di badan Tapi jadinya masukis Jadi gak pernah Gak pernah care sama badan Sedangkan sama halnya kayak mobil Butuh maintenance Sepuluh ribu Dua puluh ribu kilo Dan selanjutnya Butuh sepuring balance Mobil juga ada yang dipakai Cuma di kota doang Ada yang dipakai off road Butuh tipe perawatan yang berbeda Sama halnya badan kita Lu lari Lu basket Lu apa segala macem Lu ngerasain sakit itu Cuman lu gak pernah di correct Betul Gitu loh Dan itu penting juga buat temen-temen gitu Begitu Ini aja gue Ini aneh banget nih gue Dari tadi ngobrol Gak kesemukan ini aneh banget Sumpah Thank goodness Mudah-mudahan makin Enak lagi bro ya Dan gue dateng lagi ntar buat keretak lo lagi bro Ya Oke Terima kasih Guys Jangan lupa Uus juga punya YouTube channel Apa namanya? Uus Kamu Kita Uus Kamu Kita Uus Kamu Kita Jangan lupa ini YouTube channelnya Link ada di description Thank you temen-temen yang udah request Uus Now he is Here Thanks for watching Don't forget to like, share, comment, and please subscribe Jangan selalu bro Ya Gak kesemukan Wah Dari tadi gue silet gue ngetes nih Mana nih Gue tadi ngembungin kesemutan yang gak ada Ternyata ya Bener gak abal-abal berarti ya Padahal itu baru adjustment kecil Karena gue take it step by step Kenapa adjustment kecil? Setiap kita di adjust Itu badan kita belajar lagi Buat menyesuaikan Makanya kalau kita lihat di YouTube Kalau practitioner lagi pada nge adjust Abis bunyi Suruh jalan Biar dia menyesuaikan diri Men, thank you men Sama-sama Suga selalu bro Semoga pahalanya banyak Amin, amin Thank you so much Amin Raja Kinan Ini bager pisan Bahagia dunia akhirat Amin Singgera gedeh Singgera lupa Keteru Doa-doa nenek-nenek itu Semogais Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.